FITS ON DROP review chest belt untuk motoclok motoclok, motoclok itu berpemula oke, ini dia barang-barangnya ini namanya apa ya kalau bahasa saya tuh bahasa saya ini pengait handphone ya, pengait handphone disini ada tempat buat baut disini pengikatnya dan juga disini ada juga pengaitnya ini seperti ini pengikat ya ini ya terus ada ini juga buat dudukan dan ada juga ini oke, ada empat item ada empat item ya ada empat item oke kita beralih ke chest beltnya ini dia guys ini dia seperti ini bentuknya dan ini bahannya dari piber apa ya piber kayaknya penyu sepertinya penyu lah penyu kok piber beda piber apa ini dan ini bisa dibuka ya dan ini tinggal pakai aja seperti ini ini contohnya guys ini contohnya ya cantumin seperti ini teman-teman seperti ini ya ini kuat loh buat motoplok motoplok keren nih motoplok yang belum bisa belum ada dana untuk beli kamera gopro bipro dan lain-lainnya oke langsung saja dari alat-alat ini dari alat-alat ini kita masukkan ke chest beltnya pertama belinya dimana bang saya beli itu di toko-toko online banyak lah ada yang mulai harga 50 ribu ada yang 60 ribu ya 60 ribuan lah sekitar segitu belinya di market plus banyak tinggal cari chest belt motoplok ada untuk action cam juga bisa tapi ini untuk saya mencontohkan untuk motoplok motoplok handphone karena dananya kurang jadi kita pakai handphone buat merekam di jalannya oke langsung saja kebanyakan bicara kita langsung praktek saja bagaimana cara masangnya dia pertama-tama ini ya ini namanya apa ya mungkin teman-teman ada yang tahu langsung aja komen di bawah ya ini ya kita masukin ke sini ke chest beltnya kita masukin sampai bunyi ya tek gitu sampai bunyi ini ya ini ya sampai ujung bawah dan dia kuat guys kuat oke selanjutnya kita pasang yang ini lagi-lagi saya tidak tahu namanya apa ini maklum orang deso yang tahu saya saya tahu ini pengait untuk order handphone aja maklum deso ini kita masukin ke dalam sini celah-celah sini ya celah-celahnya ini kan ada celah-celah tengah-tengah ya kita masukin sini ya kita masukin sini setelah itu sesudah pasang ini kita langsung ikat kunci ya kunci dengan ini ini pengunci kita kita kunci di dalam sini oke kita cari lubangnya mana ya lubangnya ya lubang musah masuk lubangnya oke masuk ini setelah masuk kita kenceng ayah kenceng kencengnya itu ke atas ya ini masih bisa kalau kita kendorin masih bisa mau seperti apa nanti oke ini tempat handphone kita mau pasang apa di sini apanya di sini oke apa kita mau setting seperti ini ini ya seperti ini ya ini tinggal kita kencengin aja ya kita kencengin apa seperti ini apa mau seperti ini tinggal tinggal masing-masing teman-teman aja sukanya seperti apa maaf jatuh oke kita kendorin dulu apa sekarang kita masang yang ini oke horizontal horizontal dan vertical ya seperti ini oke sekarang kita coba masukin handphone ini itu ada yang ditarik ya ini bisa ditarik nah contoh aja ini ya contoh aja seperti ini ini kuat teman-teman ini kuat teman-teman tinggal kita sesuaiin aja gimana enaknya teman-teman pas lagi ngeplok di jalan ya kan tinggal kita pasang seperti ini kita pakai chest build-nya bersama handphone oke nilai seperti ini nilai jadi kita ngeplok ini kuat dulu ini kuat dulu ini kan seperti ini ya apa kita mau seperti ini tinggal sesuai teman-teman aja ini kuat tinggal sesuai ini pandangan lurus ke depan ya oke nanti kita coba video pakai chest build ini untuk melihat videonya kita ngeplok di jalanan oke langsung aja kita ke apa ya kita langsung ke jalan untuk video memakai chest build-nya ini oke teman-teman check it out oke guys kita langsung saja ya chest set trap chest trap belt oke guys Terima kasih telah menonton Gensinya mau habis guys Gensinya akan lewat Gensinya jangan czeka Gensinya akan lewat Gensinya akan lewat selamat menikmati selamat menikmati ini gak bergerak kaya kuat lah ini hasil gini mah kuat lah sudah lah sudah lah, kita tesnya segitu aja lah sudah lah sudah lah sudah lah sudah lah sudah lah kita kalem belanja lah oke baik oke oke segitu aja ya maaf guys tadi tadi terlalu ke bawah saat videoinnya jadi jangkauan jangkauan untuk pandangannya itu arahnya ke bawah bukan arah jalanan mungkin di next video di next video nanti kita kita setting-setting lagi agar arahnya pas ya halo ada kakak oke 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 nah eh sudah kita tes untuk chest strapnya hasilnya hasilnya lumayan kan untuk motoplok pemula lumayan lah kalau belum punya dana kita gak masukin ke kita gak pasang di helm ya bisa seperti ini ya like oke like terus bantu support channel saya dengan cara subscribe komen untuk membangun channel saya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh